Baris Krim Mabes Polri memperbaharui informasi situasi Kamtip Mas Operasi Justisi terkait penemuan pamflet abarisi seruan untuk melakukan pencarahan di Bali. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono membenarkan terkait beredarnya selebaran atau pamflet tersebut dan saat ini kasusnya dalam penyelidikan. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono mengatakan Polda Bali telah menemukan selebaran pamflet yang ditempel di beberapa tempat yang berisi ajakan atau hasutan untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Awi menambahkan pamflet tersebut berisi hasutan yang mengatasnamakan Aksi Nasional Bergerak Bersama Batalkan Omnibus Law bersama BEM Universitas Udayana Bali. Awi menegaskan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada BEM Universitas Udayana untuk mencari tahu keberadaan pamflet dan selebaran tersebut dan setelah diklarifikasi, BEM Universitas Udayana Bali mengaku tidak mengetahui tentang ajakan atau pamflet berisi hasutan tersebut. Memang betulnya Beda Bali hari ini telah menemukan di beberapa titik di daerah din pasar terkait adanya pamflet selebaran yang ditempel di beberapa tempat yang berisi tentang ajakan atau hasutan untuk melakukan perbuatan tindak pidana berupa tulisan serang, hancurkan, jarak, dan membakar yang mengatasnamakan Aksi Nasional Bergerak Bersama Batalkan Omnibus Law bersama BEM Universitas Udayana LBH Bali. Namun setelah diklarifikasi ke BEM Universitas Udayana dan LBH Bali bahwa mereka bukan yang membuat pamflet selebaran tersebut. Ini untuk selebaran yang ditempel-tempel. Awi menambahkan pihaknya akan melakukan penyelidikan dengan membentuk tim gabungan dari Ditra Skrim Um dan Bit Intel Kampolda Bali. Dari Jakarta, Diomalau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.